Asam humat digunakan pada tanaman tidak terbatas dengan cara kocor saja. Bisa juga dengan cara semprot. Bahan organik ini dapat dimanfaatkan sebagai agen kelat ion unsur haram mikro, sehingga lebih mudah diangkut ke seluruh bagian tanaman yang memerlukan. Seperti yang kita tahu, untuk pemulihan cabai dari keriting, membutuhkan pupuk mikro. Walaupun, hanya beberapa haram mikro saja yang bisa dibantu penyerapannya oleh asam humat. Hara tersebut adalah ion logam seperti besi, seng, mangan, dan tembaga. Selain itu, ketika menghadapi angin kering dan panas, kehilangan air tanaman bisa terjadi dalam waktu cepat. Dengan penyemprotan asam humat pada daun tanaman, dapat mempengaruhi pembukaan sitoplasma, yaitu proses pembukaan struktur sel yang terdapat pada daun tanaman, sehingga dapat mempercepat penyerapan air oleh daun ketika kekeringan. Kandungan unsur hara yang membantu tanaman agar tidak mengalami kekeringan di musim panas adalah kalium. Kalium membantu pembentukan protein dan karbohidrat, memperkuat tubuh tanaman, sehingga daun, bunga, dan buah tidak mudah gugur. Kalium berperan sebagai sumber kekuatan dalam menghadapi kekeringan dan penyakit yang menyerang. Begitu juga dengan kalsium. Antara kalium dan kalsium ini, bekerja sama menjaga tata fungsi air dalam sel tanaman. Maka, pupuk yang dibutuhkan adalah pupuk yang tinggi kalsium dan kalium. Pilih pupuk dengan komposisi yang pas, tidak berlebihan, dan sesuai untuk tanaman cabai yang sudah berbuah. Misalnya dengan meroke profit maxi dan meroke kalnit. Meroke profit maxi, kandungannya terdiri dari 6 nitrogen, 27 fosfat, dan 38 kalium. Harganya sekitar Rp35.000 per kemasan 500 gram. Sementara meroke kalnit, kandungannya terdiri dari 15 nitrogen dan 26 kalsium oksida. Harganya sekitar Rp20.000 per kilogram. Penyemprotan dua pupuk tadi digabungkan dengan asam humat yang cocok untuk disemprotkan. Cukup banyak mereknya, seperti Humalit, Power Soil, atau Sam Humat. Harga per kilogram umumnya sekitar Rp70.000an. Dosis yang dibutuhkan 2 gram per liter profit maxi, 2 gram per liter kalnit. Kalau dengan takaran sendok makan, masing-masing pakai 3 sendok makan per tangki. Tapi, yang perlu diperhatikan adalah cara campurnya. Dua pupuk ini, kalau dicampurkan secara langsung sebenarnya akan menghasilkan endapan. Oleh sebab itu, cara campurnya harus dilarutkan dulu secara terpisah. Setelah menjadi larutan baru bisa dijadikan satu dalam satu tangki. Begitu pula dengan asam humatnya. Untuk pengendalian hama, insektisida yang digunakan, aplikasinya juga dicampur dengan asam humat. Bila tanaman juragan sudah ada yang keriting, dalam artian sudah terserang hama, maka tambahkan juga pupuk mikro dalam penyemprotan untuk pemulihan. Asam humat akan membantu proses kelat unsur haram mikro sehingga lebih mudah diserap tanaman. Bisa pakai pupuk mikro fitoflek. Harganya Rp4.000 per saset kecil. Yang mencukupi untuk kebutuhan satu tangki sprayer. Insektisida dengan bahan aktif abamektin bisa mengatasi hama kutu sekaligus ulat. Bisa dengan abacel, menggunakan dosis 2 mili per liter. Kalau untuk kebutuhan satu tangki sprayer, membutuhkan sekitar satu tutup botolnya. Saat ini harga abacel masih sekitar Rp100 ribuan per botol kemasan setengah liter. Abamektin cocok bila diroling dengan imidaclorpid dan klorvenapir. Imidaclorpid tersebut bisa juragan temukan pada insektisida Movento. Sementara klorvenapirnya ada di insektisida Arjuna. Berarti, dalam satu tangki membutuhkan satu tutup botol abacel dan satu sendok makan asam humat. Untuk dosis rolingan insektisidanya, menyesuaikan dengan yang ada di kemasannya ya juragan. Bila juragan ingin modifikasi campuran tadi, boleh-boleh saja. Menyesuaikan dengan kondisi dan fase pertumbuhan tanaman juragan. Misalnya pada saat berbunga, kalau mau campur MKP dengan kalnit, boleh saja. Tapi, untuk pupuk kalsium harus pakai yang nitrat, yang 100% larut air tanpa endapan. Itu pun masing-masing pupuk harus dilarutkan secara terpisah dulu. Biar tidak ada endapan pada campuran. Karena jika menggunakan jenis pupuk kalsium lainnya, akan beresiko pada campurannya. Kiranya itu saja juragan. Jangan lupa, 1 sendok asam humat per tangki, kalau mau serapannya lebih maksimal. Sekian, dan sampai jumpa.